Wuhh, let's go! Anjir, kek do eh Gila Wuhh, suara pedang anjir Jelas lah ya Wah, kampret Buset Gila, gila, gila Buset Hah Anjir, gila, jadi monster dah cari cok Gila, jujur, tiga gabungan Tiga Wuhh, empat Gimana jurusnya? Buset ada odek Anjir, gerik Skill charge itu kayaknya Wah Wah, orang gila Bikin cara begitu amat cok Mampus, mampus Anjir, anjir, anjir Anjir, anjir Rilisnya guys Zoro, tiga elemen Besok jam 12 siang Tanggal 26 Januari Hari Kamis 2023 Mampusnya 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 5000 ED guys Anjir Anjir Jalan Jadi horor gitu Bersih ke tek dong, liat dong Oh, gila Bersih ke tek Masih keteknya dari itu, Cok. Mid-range itu. Wah, anjing jauh banget. Masih ke satu ya. Ujung ke ujung, Cok. Wah, gila, calon favorit gue lagi. Aduh, gimana nih, Cok? Gak mau nge-favorit. Wow. Bener kan? Kalau keluar Zoro Onigashima pasti yang beradet-beradet gitu nih. Multi-step kan nih? Skill 2. Ujung ke ujung, Cok. Sontoryunya biawa kebon. Mode upgrade dari Zoro Desrosa ini, Cok. Panjang lagi efeknya. Masih ketek, bisa ditahan. Ya, iya, makanya gak dicobain. Diam, 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 diam. Nah, uh, satisfying dia skill 2-nya. Oh, abis mode Asura dapet buff defense, Cok. Buset, tebel banget dong, ya. Oh, buset, brutal, anjir nih. Karakter. 3 sword style purgatory onigiri. Cooldown 22 detik dong. Cooldown 22 detik dong. Hancut, become temporarily invisible after use. Gak bisa dipukul. Skill 1-nya ya. Skill 2-nya kayaknya. Skill 2, Demon Aura. 9 sword style Asura Blitz. Don't that dead man's game. Game apa sih, panjang bener. Skill 1, invisible invisible. Cooldownya 20 detik, mo. Gila itu. Skill 2, ada fixed damage-nya gak? That is damage. Terus, if you let go of the skill button before the charge is complete, the charge will cancel and you will attack on normally. It was staggered aja ya. Tapi multiple hit, when your heart pain is below all certain amount increase damage deal. Enggak sih. Ini tuh cuma, ini skill 2-nya buat berubah-berubah elemen itu loh. Skill 2-nya buat berubah-berubah elemen, cuy. Gak ada yang fixed damage dari skill 2-nya. Coba kita lihat tadi, thread-nya. Thread-nya sih ada, kalau thread-nya ada tuh. Basic attack, dari fixed damage-nya dari basic attack. Basic attack 4 kali, selama 3 detik. Pokoknya, damage 4 kali lah ya, selama 4 detik, gak perlu basic attack 4 kali. Kan multiple hit juga tuh, pukulannya. Terus, nullify stun, increase your attack. Atau perfect dodge, perfect dodge-nya juga, perfect dodge-nya juga fixed damage tuh. 10%. Udah gila. Untung dia gak punya perfect dodge yang berulang-ulang kayak relic ya. Abis perfect dodge, reset dodge lagi gitu. Wah, gila. Rusak dunia berselatan tuh kalau begitu. Kekurangan gak bisa menghilangkan status effect, betul. Sama skill-nya gak, gak, yang bantai langsung trot kayak skill 1-nya jeki, skill 2-nya jeki sih. Skill 1-nya mungkin ini the best nih. Ditunggu-tungguin malah joget-joget dia. Karakter threats, when you change to another element, your attack increase by 50%. Jadi tadi ya, nih, Zoro ini bakalan berubah elemen kalau ketemu elemen yang lebih kuat dibandingkan dengan elemen dia. Kan saat ini kan dia elemen merah. Kalau dipukul Luffy, dia elemennya bakal berubah jadi biru. Eh, biru. Dia kan merah. Kalau dipukul Luffy Extreme, yang elemennya warna biru, nanti dia berubah jadi hijau. Kalau dipukul sama si, apa namanya, jeki, dia tetap jadi merah, stayin merah. Kalau dipukul sama elemen merah lainnya, dia jadi biru. Gitu aja. Berubah-berubah tuh deh. Bikin charging. Efeknya tuh selama, efeknya tuh selama skill 2-nya dia kayaknya ini. Bikin charging by holding. Reduce damage juga ada tuh, habis gunain skill 2. Kalau dia berubah elemen, dia bakalan dapet tambahan attack 50% selama 5 detik. 5 detik mengurangi cooldown dari skill 2, 50%. Nelivai stun, gak bisa di stun. Pemilihan daral 15%. Juga punya nyawa kedua tuh. Menyisahkan 1 HP ya. Kalau kita ngasih damage ke musuh, kita bakalan ngurangin enemy defense dari musuh 20%. Untuk 20 detik tuh, lumayan panjang gitu. Gak bisa di-stagger, jadi jatuh ya. Terus juga, and knockback for set. Gak bisa di-knockback. Stagger, bring down, and knockback. Oh, hajrot. Jadi diapain gagalin skill 2-nya Zoro? Zoro itu gak bisa di-stagger. Dia masih di-stagger. Terus gak bisa di-knockback. Kayaknya pake skill-skill itu deh. Immobilize status kayak... Apa? Kayak kedy man, macem gitu deh. Soalnya disini gak ada bacaannya kan. Skill 2-nya Zoro tuh gak bisa. Kalau di-knockback gak bisa gagal. Increase damage to enemy with the element you are strong against. Oke, oke, oke. Jadi kalau ngelawan Jackie, pas lagi mode elemen merah, dapet damage sama 30%. Nah, kalau ini nih. Dan juga, kita bakalan bisa menghilangin status efek applied kayak haki state. Kepada enemy tersebut. For a certain period of time. Kagak ada dijelasin. Pake basic attack doang kah? Buat ngelancurin ngancuran attacker. Attacker kita butuh. When your HP is less than 50% reduce damage. When your HP is less than 50% reduce damage by 50%. Kalau darah kita kurang dari 50%, kita bakalan dapet pemulihan darah. Masih banget aja dong pember. Pemulihan darah 50%. Eh, pemulihan darah. Kita bakalan dapet pengurangan damage yang diterima 50%. Dan juga meningkatkan skill 2 50%. Makin dia sekarat, makin dia tebal. Makin sekarang, makin tebal. 10 episode of Zoro from the TV anime. One Piece will be available to watch on the official One Piece YouTube channel. For unlimited time only. Apa nih? 10 episode spesial? 10 episode of Zoro. Maksudnya pas lagi lawan-lawan... Itu ya, villain-villain ya? Kayak tadi kali ya, pas lagi lawan si siapa? Dashboard segala macem. Mihau. 10 episode. Yakin dapet profile card. Weh, profile card. Apa nih? Gua udah pernah bikin ini mah. Yah, cuman... Pah! Katu kartuan, cok. Masa gak ada Robin anjing? Wah, nyakit nih. Waduh, Zoro-nya lagi. Ya, gak ada Robin. Zoro lah gua. Ada Hangkok, tapi ada... Uta? Ini... Buat yang belum tau, ini ya. Kartu buat tadi, tuh ya. Buat bikin. Free kali 10 scout every Sunday. Oh, nih. Free gratis nih. Free scout nih. Pool gratis, coy. Setiap hari minggu. During campaign period. Jadi, dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 28 Februari. Tuh, kan? Loh, lihat tuh. Tanggal 28 Februari. Nih ya, teori gua ya. 28 Februari. Kan banner Kaido habis tanggal 16 Februari ya. Kaido sama... Siapa? Kaido doang ya? Kaido habis tanggal 16 Februari. Di tengah-tengah itu masih ada. Waktu tuh. Uh, 100 RD coy. 100 ditambah 206... Eh, 100 ditambah 150. 250. 270 sama aja kayak kemarin. 270 guys ya. Kagak ada ini kah? Kagak ada ralat lagi kayak kemarin kah? 50 RD jadi 100 RD. Bener kan diralat. 200 RD cuy. 200 RD. 200 RD ditambah 150, 350. Ditambah 20 dari Twitter. 370 lah ya. 370 RD coy. 370 RD. 470 RD. 570 RD. 570 RD. 570 RD.